Fakta menunjukkan pakaian akan menyusut setelah dicuci. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pakaian menyusut dan bagaimana cara menghindarinya? Menurut Chan Wei Tian, pemilik Presto Dry Cleaners, kain katun dan liden lebih rentan terhadap penyusutan. Untuk menghindari penyusutan, ia memberi beberapa saran berikut. Pertama, periksa label perawatan kain. Jika label pada pakaian bertuliskan Dry Clean Only, jangan dicuci. Perhatikan juga suhu air yang disarankan, siklus cucian, dan instruksi pengeringan. Yang kedua, gunakan air dingin. Pakaian cenderung menyusut saat terkena air panas atau pengaturan pengering yang tinggi. Disarankan mencuci pakaian dengan air dingin dan dikeringkan dengan suhu rendah. Kemudian juga, pilih setting air dry jika harus menggunakan pengering. Mengeringkan pakaian secara alami sangat ideal jika Anda ingin mencegah kemungkinan penyusutan. Selanjutnya, hindari overdrying. Mengeringkan pakaian pada siklus panas yang tinggi, lama-lama akan merusak kain dan menyebabkan pakaian menyusut. Kemudian, bagaimana cara mengembalikan pakaian yang sudah menyusut? Mengembalikan pakaian yang sudah kusut tidak mudah karena bergantung pada presentasi penyusutan dan konstruksi kain. Tetapi, meski sulit, tetap bisa dilakukan. Caranya adalah dengan menggunakan uap agar kain mengendur. Pakaian juga bisa direnggangkan secara manual dengan tangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!